Intro Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mita Kartika Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai uji statistik deskriptif karakteristik responden Jadi statistik deskriptif ini merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing, variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-ratanya, maksimum dan minimum Analisis deskriptif responden yaitu mendeskriptifkan responden ke dalam beberapa karakteristik Karakteristik responden biasanya terdapat beberapa karakter seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain Nah disini aku udah punya contohnya gitu ya guys tentang karakteristik responden Jadi disini ada respondennya Contohnya itu disini aku ambil 30 responden Nah ini ada jenis kelamin, ada usia, pendidikan, dan juga pekerjaannya Ini hanya contoh, dan ini udah aku kode-kodein ya guys Ini udah aku kode-kodein, nah untuk keterangannya itu di kanan Jadi kode ini untuk jenis kelamin gitu kan Dia kan ada dua jenis gitu kan, ada perempuan sama laki-laki Nggak mungkin yang lain gitu kan Jadi ini aku kasih kodenya itu 1 dan 2 Dimana yang 2 ini adalah perempuan Yang 1 adalah laki-laki, nah bisa dilihat disini Jadi ini kodenya ya guys Nah untuk yang usia ini aku udah kode-kodein juga Sesuai dengan usianya gitu kan Nah disini aku pake kode 1-5 Dimana yang 1 itu 40-45 Terus ini ada 46-50, 51-55 Sampai 61-65 gitu Jadi ada 5 kode ya guys Nah untuk, ini kan kayak mengkodingkan atau mengkelompokkan usia gitu kan Tapi kalian juga bisa nih untuk satu persatunya gitu Nah nanti akan aku bahas di video selanjutnya ya guys Kalau misalkan umur 49 itu berapa orang Umur 48 juga berapa orang Itu sebenernya bisa tanpa pengkodean atau pengkelompokan yang seperti ini gitu ya guys Jadi stay tune untuk di part 2-nya Oke Nah ini cara pertama dulu ya guys Yang pakai kode-kode seperti ini Kemudian di bagian pendidikan disini Aku kode-kode ini juga ada 5 gitu kan Yang tidak sekolah dia diberi kode 1 SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi Diberi kode 5 Jadi kalian bisa lihat di sebelah kanan ini Nah untuk pekerjaan pun seperti itu Nah disini aku ada kesalahan ya guys Harusnya kan 1-5 ini masih ada 6 deh Kalau nggak salah nanti aku akan ubah nanti gitu ya Nah langsung aja kita ke aplikasi SPSS Ke variable view Kemudian di name ini Kita tulis sesuai dengan yang tadi Karakteristik responden kita apa aja gitu Nah misalkan disini aku kan ada jenis kelamin, usia, sama pendidikan, dan pekerjaan Jadi untuk yang di SPSS juga masukin sesuai dengan apa yang akan kita uji Untuk karakteristik responden kita gitu guys Jadi disini aku tulis aja JK JK ini jenis kelamin ya guys Usia, kemudian disini pendidikan, dan juga pekerjaan Nah untuk yang label disini Ya samain aja jenis kelamin Usia, pendidikan, dan pekerjaan Kalau misalkan udah ini sebenernya jenis kelamin ini Bisa kita tulis secara langsung jenis kelamin Cuma kalau di name itu gak boleh ada spasi Jadi kalau misalkan kalian mau nulis ya Jangan ada spasi Jadi langsung digabungin gitu Kemudian di bagian value ini Karena kita pakenya pengkodingan gitu kan Jadi kita pake value ini Untuk pengkodingan dari karakteristik responden kita Misalkan di jenis kelamin ini kan 1 dan 2 nih Yaudah kita tulis aja Yang ini kan nanti Kita tulis di sini itu 1 Terus labelnya itu laki-laki Kemudian kita add Dan kita tulis 2 Labelnya itu perempuan Kita add juga Kemudian oke Terus Yang itu juga caranya sama Yang usia Nah disini kan usia ada 5 pengkodingan gitu kan 5 kelompok lah ya Yaudah kita tulis aja di tadi value Yang Disini Kita tulis 1 Itu sekitaran 40-45 tahun Tulis aja gitu Sampai selesai Nah ini untuk mengecek kembali gitu kan Sesuai atau enggak gitu maksudnya Nah ini kalau udah oke aja Nah untuk yang pendidikan juga caranya sama Kayak yang tadi sebelumnya Disini ada 5 kelompok Atau 5 pengkodean Jadi tulis aja di SPSS nya Juga sesuai dengan pengkodean ini ya guys Disini 1 itu tidak sekolah Kemudian tulis 2 itu SD 3 SMP 4 SMA Dan yang 5 itu perguruan tinggi Kemudian kita pilih oke Terus untuk yang ini Kita sesuaiin dulu Untuk yang pekerjaan Itu kan kita ini nih Ada 5 pengkodean Yaudah kita tulis aja disini Yang pertama itu PNS Kita add Kemudian yang kedua itu Kita tulis Wira swasta Yang ketiga itu Petani misalnya guys Yang keempat Disini kita tulis buruh Dan yang kelima IRT Atau ibu rumah tangga Disini aku singkat aja IRT ya guys Kemudian kita add Dan oke Nah kalau misalnya udah kita setting Seperti ini Untuk selanjutnya itu Kita lihat di decimal ini Kita bisa Kosongin aja Ubah menjadi 0 Atau tetap 2 juga Gak apa-apa sih Gak masalah ya guys Nah kalau misalnya udah kayak gini Jadi tampilannya itu kayak gitu guys Gak ada decimal Lebihan 2 gitu Nah jadi tampilan di Data view nya itu Seperti ini Langsung aja kita masukin Kode-kodenya gitu ya guys Nah yang kita masukin itu ya Yang kodenya gitu ya guys Ini kita copy aja Sampai bawah Kemudian kita paste Di jenis kelamin sini Begitu juga Untuk usia Usia ini juga kita copy Kemudian kita paste Di usia Nah untuk pendidikan Juga sama ya guys Kita copy Kemudian kita paste Di sini Dan untuk pekerjaan Tadi kan sebelumnya Udah aku jelasin Ada kesalahan gitu ya guys Ini Ini tuh ada kesalahan Jadi kita ubah dulu Angkanya gitu kan Yang tadinya 6 jadi 5 Yang ini juga Yaudah pokoknya ini kita ubah dulu Sesuai dengan kode Sebelumnya Yaitu 1-5 aja ya guys Nah kalau misalnya udah Ini udah aku edit gitu ya guys Jadi tinggal copy aja Kode yang di pekerjaan ini Kita copy Kemudian kita paste Di sini Nah seperti biasa Aku biasanya ngecek dulu gitu kan Yang di bawah Barengkali ada yang kosong gitu Karena udah lengkap Langsung aja kita ke ujinya Yaitu ke analis Deskriptif Statistik Kemudian kita ke frekuens Nah ini Semuanya Kita ctrl A Pindahkan ke kanan Untuk yang di Format-format Statistik ini Kita bisa pilih Ini min Atau rata-rata gitu kan Minimum Maksimum Maupun nanti Tergantung kalian Mau checklist standar Deviasinya Juga bisa Variannya juga bisa Terserah gitu kan Sesuai dengan kebutuhan Nah disini aku Nyontohinya 3 aja Ada rata-rata Maksimum Dan minimum Nah untuk di chart ini Kita kosongin aja Dan untuk yang disini Juga kosongin aja Kemudian Oke Nah ini adalah Hasil outputnya Jadi akan aku bahas Sedikit gitu kan Nantinya Jadi untuk yang statistik ini Disini ada Min atau rata-rata Minimum Dan maksimum Gitu ya guys Yang ini ya guys Dilihatnya statistik Nah ini jenis kelamin Usia pendidikan Pekerjaan Ini juga gak ada yang Missing Atau semuanya itu valid Dan ini rata-ratanya itu Yang 1,67 2,67 3,83 Sama 3,27 Gitu kan Ini ada nilai minimum Dan maksimumnya Kemudian untuk Karakteristik respondennya Disini juga Udah tersedia juga ya Ada jenis kelamin Usia Pendidikan Dan pekerjaan Nah disini Aku akan bahas Sedikit gitu Di jenis kelamin Jadi Disini ada tulisan Laki-laki dan perempuan Nah disini Laki-lakinya itu Frekuensinya itu Ada 10 Atau mungkin ada 10 responden Dan yang perempuannya itu 20 responden Jadi kan 30 nih Pas Nah ini adalah presentasinya Jadi kalau misalkan Untuk interpretasinya Kalau misalkan Dilihat dari tabel ini Ya kebanyakan Perempuan gitu ya guys Jadi nanti kalian bisa Interpretasi sendiri gitu ya Kembangin sendiri Kalau misalkan perempuan ini Yang mendominasi Atau yang lebih tinggi Gitu kan Daripada yang laki-lakinya Sebesar sekian persen Nah untuk usia juga sama Interpretasinya seperti itu Cuma disini Kita akan Lihat nih kan Pengkodian-pengkodan Gitu nya Nah yang paling tinggi itu Ya Frekuensi 17 Ini ya guys Sekitar umur 45-50 tahunan Yaudah nanti kalian Interpretasinya itu Seperti itu Begitu juga Untuk pendidikan Dan di pekerjaan Gitu ya guys Ini juga udah Diterapin Maksudnya udah ada Hasilnya gitu Kalau yang tidak sekolah itu Sebanyak sekian SD sekian SMP sekian SMA Maupun Perguruan tinggi itu sekian Nah dari sini Kita juga udah ada Presentasinya juga Dan kita bisa Meninterpretasikan Paling tinggi itu SMA Begitu juga Dengan pekerjaan Juga kayak gitu ya guys Nah yang paling tinggi itu IRT Kalian tinggal Diinterpretasikan aja Sendiri Dikembangin Oke Nah mungkin itu dulu Video karakteristik Responden hari ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Bantu aku buat Like video ini Subscribe Dan share ke video Social kalian Sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Sampai jumpa di video Aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax